Kami mempunyai alat seperti engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetikpun. Engkau Immanuel, engkau menyertai kami, dimanapun juga. Saat kau bawa kami ke gunung, kami tahu engkau ada di sana. Saat kami berada di lembah, kami tahu engkau ada di sana. Saat kami dimanapun juga, dalam keadaan apapun juga, kami tahu Tuhan. Engkau ala Immanuel, yang membawa kami, boleh sampai kepada destiny kami. Dan kami percaya penyertaanmu sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami buka hati kami saat ini ya Tuhan. Untuk menerima dan mengerti apa arti daripada penyertaanmu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Amin. Selamat sore saudara, selamat ketemu lagi. Saya mengucap syukur karena saya ditibakan Tuhan pada hari ini bersama-sama dengan keluarga. Dan boleh ketemu dengan saudara-saudara semuanya. Terima kasih untuk semua dukungan doa. Saya percaya selama saya pergi, saudara pasti mendoakan saya. Terima kasih buat dukungan doa sehingga saya pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Itu semua karena anugerah Tuhan dan doa-doa yang saudara naikkan. Hari ini saudara, kita akan belajar dari apa yang dinamakan Immanuel. Alah beserta kita, penyertaan Tuhan. Kita seringkali merasakan, sekalipun kita itu tahu bahwa Immanuel adalah alah beserta kita secara teori. Kita tahu, oh ya Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan itu sangat baik. Tetapi di dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Terutama saat-saat ini dengan adanya resesi, dengan adanya sekarang barang-barang semua pada naik. Dengan kita melihat dan mendengar apa yang saat ini ada. Kita suka mendengar gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana. Saudara, otomatis ada suatu perasaan dalam hidup kita, rasa kekhawatiran. Betul enggak? Rasa kekhawatiran itu sebenarnya tidak pernah kita undang. Kita enggak akan pernah ngomong gini, hai khawatir datanglah, hai ketakutan datanglah. Enggak mungkin kan? Karena kita tahu ketakutan dan kekhawatiran itu bukan berasal dari Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa seringkali dia mengintip di pintu hidup kita. Dimanakah pintu-pintu kita yang seringkali diintip oleh roh ketakutan dan kekecewaan? Mata. Betul? Ini ada jendelanya mata itu. Telinga kita. Seringkali dia mengintip. Begitu kita buka, dia akan masuk. Apalagi jiwa kita. Baru-baru ini saya di sana di telepon, dia bilang keadaan mama saya seperti ini. Ini mentak tolong didoakan dengan video call. Jadi saya bilang, ya oke akhirnya saya doakan dengan video call. Keadaan orang tuanya itu sudah sangat parah. Tapi masih ada semangat hidup. Dan anak-anaknya masih mempertahankan. Kalau bisa hidup. Tapi gak punya iman. Karena apa? Melihat kenyataan. Dengan mata dia melihat keadaan penderitaan mamanya. Sudah di rumah sakit berbulan-bulan. Dikasih obat ini, diobati. Macem-macem. Yang ini diobati, yang ini sakit. Yang ini diobati, yang ini sakit. Jadi benar-benar kompleks. Dia mengatakan, saya pengen mama saya hidup. Tapi dari satu segi, dia melihat matanya. Dengan matanya, betapa menderitanya mamanya itu. Dan dia belum bisa melepaskan mamanya buat pulang. Nah, inilah yang seringkali terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dari satu segi kita tahu, kalau dia pulang itu lebih enak. Penderitaannya selesai. Tapi dari satu segi, masih kepengen kumpul dengan mamanya. Sekalipun mamanya dalam keadaan seperti itu. Dilema saudara. Itulah namanya keadaan kehidupan setiap saudara dan saya. Kalau saudara mendengar, misalnya, Ada kebap bumi, sampai dicerpon kerasa dan sebagainya. Yang enggak kerasa sih ngomong, aku enggak kerasa. Tapi yang kerasa takut juga. Nah, inilah keadaan yang dinamakan masa-masa saat ini. Masa-masa yang sungguh-sungguh, saya katakan Tuhan, Ini menjelang 5, 6, 7. Masih ingat? Tuhan itu memberikan angka 5, 6, 7. Saya bilang, Tuhan, ini sudah masuk ke angka 7 loh. Saya bilang, mau ada apa lagi saat ini? Dan Tuhan tetap katakan, Apa yang terjadi itu tetap akan berjalan terus. Yang namanya kekeringan, yang namanya resesi, itu terus berjalan. Terus berjalan, jadi tidak berhenti. Tambah lama, bukan tambah menjadi ringan, Tapi bertambah lama, bertambah menjadi berat. Nah, sekarang apa yang menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dengan melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Hari ini Tuhan katakan, Yuk belajar apa artinya penyertaan Tuhan. Apa artinya Immanuel? Tuhan itu beserta kita. Orang tua kita kadang-kadang tidak bisa menyertai kita. Saat kita tidur sendirian, kita merasa tidak ada orang. Anak dan yang lain tidak ada yang menyertai kita. Tapi kita harus tahu, Ada yang dinamakan Immanuel. Allah beserta dengan kita. Saudara, yakin tidak? Bahwa Tuhan itu tahu dimanapun juga saudara berada. Yakin kan? Percaya Tuhan itu tahu. Tuhan tahu tidak kalau di dalam setiap hati manusia itu, Ada yang dinamakan rasa takut dan khawatir. Tuhannya tahu tidak? Sangat tahu. Sangat tahu. Tapi saat-saat kita menghadapi akan kenyataan kehidupan, Itu yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Satu hal yang saya ingin ingatkan kepada saudara, Dan menjadi pegangan. Yang bisa kita lihat, Yang bisa kita dengar, Dan kita bisa benar-benar, Jiwa kita boleh melihat dengan kenyataan yang tidak bisa disangkal. Saudara, Pada masa-masa, Saudara dan saya itu, Sampai benar-benar meragukan kuasa Tuhan. Meragukan karena gini, Kok rasanya saya sudah doa, Tidak pernah didengar sama Tuhan. Seperti kemarin ini, Saya ketemu dengan seorang anak, Yang masih remaja. Dia sedih sekali, Karena melihat papahnya mulai jauh dari Tuhan. Dia ngomong sama saya, Oma, Saya sudah mendoakan papah, Setiap hari. Menta supaya papah itu kembali kepada, Posisi yang sebenarnya. Supaya jangan ninggalin Tuhan, Jangan jauh dari Tuhan. Sudah bertahun-tahun. Tapi sampai dengan sekarang, Saya belum melihat adanya suatu, Tanda-tanda, Seawan setapak pun, Belum terlihat, Bahwa ada sesuatu perubahan, Di dalam kehidupan, Daripada papah saya. Itu yang membuat dia menjadi dingin, Sama Tuhan. Kamu kecewa sama Tuhan? Saya bilang, Enggak, saya enggak kecewa. Tapi, Kok Tuhan enggak mau dengar doa saya? Ini yang membuat, Kita merasakan, Sedih banget, Kenapa ya, Kok Tuhan izinkan terjadi? Persoalan, Sakit penyakit, Problem apapun, Yang kadang-kadang kita rasakan, Aduh, Kok enggak selesai-selesai? Akan hal ini. Ingat saudara, Tuhan itu, Punya waktu, Yang tepat. Jadi, Kita enggak bisa, Maksa-maksa Tuhan. Tuhan punya rencana, Punya, Sesuatu planning, Yang sangat tepat, Buat, Saudara dan saya. Jadi, Caranya bagaimana, Untuk kita bisa stabil, Artinya stabil itu, Terus ikut Tuhan, Sekalipun doanya, Belum, Dijawab-jawab. Satu hal yang kita lihat, Kita itu bersyukur, Saudara, Ada di Sion, Di mana banyak sekali, Yang kita bisa lihat, Dan kita bisa mendengar, Ada keajaiban di taman. Di mana-mana enggak ada, Tapi ada keajaiban di taman. Kamu bisa melihat, Keajaiban yang ada. Terlebih saat ini, Saudara, Pada saat saya, Ada di, Masih ada di luar, Saya dapat, B.A. ngomong, Ada keajaiban baru. Katakan, Bahwa, Madu ini keluar, Tetap dari anggur, Tapi, Keluar, Emasnya. Nah, Saudara, Orang, Orang nih ya, Yang, Rada, Enggak tahu pikirannya, Bagaimana, Dia ngomong begini sama saya, Disaring baik, Nanti emasnya dijual, Oh iya, Ada yang ngomong gitu, Tak pikir ya, Saya enggak bisa nyalahin, Pikiran otaknya itu, Cien, Cien, Dan cien, Dan cien, Gitu ya, Jadi, Saya bilang, Sudahlah, Saya bilang, Saya cuma ketawa, Lalu nanyakin lagi, Itu, Kalau, Emasnya dimakan, Rasanya kayak apa, Saya belum, Saya belum lihat, Jadi, Saya tidak tahu, Banyak hal, Yang melihat, Mendengar, Lalu, Responnya, Macem-macem, Tapi, Yang saya mau, Sampaikan kepada saudara, Jikalau, Saudara, Dalam keadaan, Yang merasakan, Rasanya, Mau takut, Dan kecewa sama Tuhan, Saudara bisa ke taman, Dan saudara bisa melihat, Sehingga minta sama Tuhan, Buat aku percaya, Yang mustahil ini, Bisa terjadi, Masakan, Engkau tidak akan menolong, Persoalan saya, Buat aku sabar, Di dalam menjalani ini, Sampai aku mendapatkan sesuatu, Yang aku rindukan, Sebagaimana aku sudah doakan kepadamu, Itu akan membuat kita, Iman kita bangkit kembali, Saya berdoa, Sore ini saudara, Kita semua yang punya masalah, Yang belum terselesaikan, Secara manusia, Tidak belum ada kenyataannya, Jangan kecewa sama Tuhan, Karena hari ini, Kita akan belajar, Bagaimana cara Tuhan, Yang dinamakan penyertaan itu, Mari kita belajar bersama-sama, Karena seringkali kita itu, Bikin masalah dalam kehidupan kita, Terus mukanya murung, Sampai orang kata, Kamu ini kenapa sih, Lalu mulai cerita-cerita, Dan kalau kita cerita itu, Bukan berarti, Solusinya ada, Belajar benar-benar, Gumul sama Tuhan, Sampai jawaban Tuhan, Terjadi atas hidup saudara dan saya, Nunggu, Itulah yang Tuhan mau kita belajar hari ini, Untuk hal ini, Saya mengajak saudara, Untuk harus, Hidup kita, Itu tolo ukurnya, Artinya, Standarnya, Itu ada standar, Ferman Tuhan, Jadi kita itu, Harus tetap, Apapun, Kita harus berkaca, Dengan Ferman Tuhan, Sebab semua Ferman Tuhan, Itu itu, Ada dalam kehidupan kita, Di dalam Alkitab, Tuhan itu sangat tahu, Keadaan saudara, Makanya 2000 tahun yang lalu, Sebelum segala sesuatu, Tuhan begitu lahir dalam dunia, Sebelum lahir, Tuhan tahu, Manusia itu banyak sekali merasakan, Ditinggalkan Tuhan, Tuhan, Kok-kok enggak ada, Aku merasa sendirian dan sebagainya, Tapi satu perkara, Tuhan katakan, Aku tidak pernah meninggalkan kau, Kita belajar bersama-sama, Di dalam Matius, Fatsal yang pertama, Ayat 23, Dikatakan begini, Sesungguhnya, Anak darah itu akan mengandung, Dan melahirkan seorang anak laki-laki, Dan mereka akan menamai dia, Immanuel, Yang berarti, Allah menyertai kita, Immanuel adalah, Allah beserta kita, God is with us, Tuhan Yahweh, Menyertai kita, Tuhan Yahweh, Menyertai kita, Kalau namanya menyertai, Itu sudah jauh, Kalau namanya menyertai, Itu dekat banget, Kemana kita pergi, Dia selalu ada, Kita ke kanan, Dia ada di sana, Kita ke kiri, Kita ke depan, Kita ke belakang, Dia selalu ada, Selalu ada, Jadi kita harus percaya, Dia selalu ada, Kenapa? Sampai, Tuhan itu, Bapak yang di surga, Yahweh ini, Mengirimkan anaknya, Ke dalam dunia, Dinamakan Immanuel, Biar, Manusia dalam dunia itu, Melihat, Ini lo, Yang aku kirimkan, Ini lo, Aku kirimkan, Untuk supaya, Kamu ini tahu, Bahwa, Kamu tidak pernah, Saya tinggalkan, Oleh, Oleh, Karena itu, Hari ini, Kita akan belajar, Dari kehidupan, Yaakub, Semua tahu, Siapa Yaakub itu, Yaakub ini, Adalah, Cucunya, Abraham, Abraham, Punya anak, Namanya, Isak, Isak, Punya anak, Dua, Yang namanya, Esau, Dan, Yaakub, Pada masa, Di dalam kandungan, Itu sudah ada firman, Firmannya, Kalau kita lihat, Dari kejadian 25, Dikatakan, Bahwa, Anak yang kecil, Itu akan, Lebih berkuasa, Dari anak, Yang pertama, Jadi, Sudah ada, Suatu, Penetapan, Jadi, Dari dalam kandungan, Yaakub, Itu sudah, Ditetapkan, Bahwa, Kamu ini, Bakalnya, Menjadi kepala, Dan tidak menjadi ekor, Itu sudah, Ditetapkan, Nah, Saudara, Dan saya, Harus percaya, Begitu, Saudara, Dan saya, Itu terima, Yesus, Sebagai jurus selamat, Saudara, Juga, Mempunyai, Penetapan, Karena, Secara rohani, Saudara, Dan saya, Keturunan, Daripada Abraham, Keturunan Yaakub, Juga, Jadi, Ditetapkan, Jadi, Yaakub, Itu sudah, Ditetapkan, Bahwa, Dia akan, Menjadi kepala, Dan tidak menjadi ekor, Sudah, Ditetapkan, Tetapi, Apakah, Di dalam, Dia ditetapkan, Langsung, Instan, Dia dapat, Dia harus, Melakukan, Perjalanan, Di dalam, Kehidupannya, Untuk, Mencapai, Yang dinamakan, Menjadi kepala, Demikian, Juga, Dalam kehidupan, Saudara, Dan saya, Setiap, Saudara, Dan saya, Itu, Ditetapkan, Tetapi, Untuk, Mencapai, Penetapan, Itu, Bukan, Instan, Kita berjalan, Masih, Masih, Berjalan, Sekarang, Artinya, Begini, Pada masa, Resesi, Misalnya, Cabai, Misalnya, Cabai, Harganya, Sekilo, Itu, Seratus ribu, Misalnya, Lalu, Harga, Itu, Menjadi, Seratus lima puluh, Misalnya, Kita, Kena, Dampaknya, Enggak, Kena, Tetap, Tetapi, Satu perkara kita tahu, Sekalipun harga mahal, Yang penting kita bisa beli, Benar, Itu, Apapun yang terjadi, Yang penting, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beserta dengan kita, Kita dapat mengatasi semuanya, Itu, Rahasianya, Jadi, Kita tahu, Saudara, Bahwa, Yaakob ini sudah ditetapkan, Tapi, Kita lihat, Kita lihat, Kenapa hidupnya seperti itu, Yuk kita lihat bersama-sama, Di dalam kejadian, 27 ayat yang 41, Itu dikatakan, Bahwa, Esau menaruh dendam, Kepada Yaakob, Karena apa? Karena, Esau ini, Saudara kembarnya, Anak pertama, Dikatakan, Esau menaruh dendam, Kepada Yaakob, Karena apa? Karena berkat, Yang telah diberikan, Ayahnya, Kepadanya, Jadi, Ini dapat dikatakan, Mencuri start, Ya, Jadi, Belum apa-apa, Belum sampai, Esau datang direbut, Lebih dahulu, Sakit hati, Dendam, Lalu, Ia berkata, Kepada dirinya sendiri, Hari-hari, Perkabung, Karena kematian, Ayahku itu, Tidak akan lama lagi, Pada waktu itulah, Yaakob, Adikku, Akanku bunuh, Ketika diberitahukan, Perkataan Esau, Anak sulungnya itu, Kepada Ripkah, Maka disuruhnya lah, Memanggil Yaakob anaknya, Jadi, Kalau dikatakan, Ketika diberitahukan, Perkataan Esau, Anak sulungnya itu, Kepada Ripkah, Kayanya, Ini, Ini, Prediksi saya, Dia mulai mikir, Esau, Adikku ini, Kurang bisa, Masak, Kok papa, Bisa seneng masakannya, Ini pasti, Mama yang bikin, Ya kan, Pasti, Ini kerjasama, Antara, Mama, Sama adik saya, Kurang ajar, Apa yang dilakukan, Dendam kan, Ngomong sama mamanya, Ini disini sih, Gak jelas, Tapi, Saya yakin, Dia marah-marah sama mamanya, Dan katakan, Ya oke, Nanti kalau papa mati, Adikku tak bunuh, Pasti, Karena dikatakan disini, Ketika diberitahukan, Perkataan Esau, Anak sulungnya itu, Kepada Ripkah, Jadi, Seolah-olah, Dia ngancem mamanya, Kamu ikut, Campur urusan ini, Kamu sebagai, Ibu yang gak adil, Tahu persis, Ini hak kesulungan, Milik saya, Sekarang, Kamu ikut, Ambil bagian, Dan, Dia pasti, Menanyakan, Kepada pegawai-pegawainya, Siapa yang masak, Tadi, Jadi, Dia tahu, Persis info-infonya, Membuat dia dendam, Nah, Lihat, Maka disuruhnya, Memanggil Yaakob, Anak bungsunya, Lalu berkata kepada, Esau, Kakakmu, Bermaksud, Membalas dendam, Membunuh engkau, Jadi, Sekarang, Anakku, Dengarkanlah perkataanku, Bersiaplah engkau, Dan lari, Kepada laban, Saudaraku, Keharan, Cara satu-satunya, Cara satu-satunya, Dipisahkan, Supaya apa, Jangan sampai dipunuh, Ripkah, Mengerti, Ini salah dia, Karena Yaakob, Sudah gak mau, Tapi, Seolah-olah dipaksa, Dipaksa, Sampai akhirnya dia mau, Akibat dia mau, Mengakibatkan dia begitu, Saudara tahu, Setiap kali, Apa yang kita lakukan, Dan menyakitkan hati Tuhan, Apa yang terjadi, Sampai dengan matinya, Ripkah gak ketemu lagi, Sama itu, Yaakob, Yaakob, Pulang, Dari Haran, Balik, Kekanaan, Ripkah itu sudah meninggal, Bahkan, Yang namanya Ishak, Papahnya yang ngomong, Aku mau mati, Aku mau mati, 20 tahun gak mati-mati, Tapi, Ripkah mati, Dia gak bisa menikmati, Dan melihat, Akan hak kesulungan, Yang diterima, Oleh Yaakob, Saya berdoa, Para ibu-ibu, Karena yang seringkali punya, Akal-akal ini, Para ibu-ibu, Bertobat, Jangan terlalu, Tergesa-gesa, Dalam mengambil keputusan, Apalagi, Kompromi, Untuk melakukan, Sesuatu dosa, Saudara, Kalau saudara, Jadi gimana sih, Andai kata, Andai kata, Tidak dilakukan, Seperti ini, Caranya, Bagaimana, Yaakob itu, Bisa mendapatkan, Hak kesulungan, Loh, Kita harus tahu, Tuhan itu punya, Seribu satu jalan, Untuk melakukan sesuatu, Tanpa kita bantu, Kita tidak perlu, Membantu Tuhan, Tapi Tuhan, Akan bekerja, Dengan caranya, Sekali lagi, Saya sampaikan, Kepada saudara, Biarlah kita, Sebagai, Orang tua, Menyerahkan, Semua, Kepada Tuhan, Nanti Tuhan, Itu yang ngatur, Tuhan yang menentukan, Langkah-langkah kita, Seperti pujian, Tadi dikatakan, Sampai masa tua, Sampai rambut putih, Tuhan itu, Tetap akan menggendong kita, Caranya gimana, Ya itu, Tidak usah tahu, Kitanya, Jalani saja, Kehidupan kita, Nanti kita akan nyampe, Ini yang harus dilakukan, Beberapa, Waktu-waktu saya di sana, Saya ketemu dengan, Beberapa orang, Saudara, Yang bermacam-macam, Di gereja ini, Di gereja pada saat saya melayani, Ada satu ibu, Umurnya, 93 tahun, Tapi seger, Banget segernya, Orang Indonesia, Dia bilang, Saya di sini sudah lama, Anak-anaknya, 6 atau berapa gitu, Pokoknya, Anaknya, 3 di sana, 3 di Indonesia, Nah ini salah satu anaknya, Juga datang pada saat itu, Di, Australia, Saya bilang, 93 tahun, Waktu, Saya doakan, Karena, Benar masih sehat, Saudara, Umur 93 tahun, Saat, Doakan, Waktu itu, Persekutuannya, Hari, Sabtu itu, Di, Di lantai, Jadi, Tidak ada tempat duduk, Dianya, Bisa, Bisa duduk, Bisa berdoanya, Pakai, Tidak pakai kursi, Saya bilang, Bu, Duduk di kursi saja, Tidak apa-apa, Tidak, Aku masih bisa, Jadi masih bisa duduk di bawah, Terus didoain sama saya, Saat saya tanya, Bu, Ibu pengen didoain apa sih, Saudara tahu, Apa yang diinginkan, Aku pengen, Sampai garis akhir, Digendong Tuhan, Itu luar biasa, Ibu pegang verman, Yang mengatakan, Sampai masa tuam, Aku akan menggendong kau, Jadi pasti digendong, Sampai garis akhir, Saudara, Terus saya ketemu lagi, Sama, Seorang, Hamba Tuhan, Pendeta, Keluarganya berantakan, Anaknya, Tidak mau ke gereja, Bayangkan, Betapa, Penderitaannya, Seorang, Hamba Tuhan, Mama, Papanya, Dua-duanya pendeta, Punya gereja, Punya jemaat, Anaknya, Dua-duanya, Tidak mau ke gereja dia, Dan tidak mau ke gereja, Dan, Dia itu mengikuti, Aliran yang sekarang, Waduh, Pakaiannya, Apanya, Pokoknya, Tidak Tuhan, Tuhanan, Tidak, Tidak, Dia kelihatan, Sangat menderita, Dia bilang, Aku tahu, Ini beban saya, Aku tidak bisa apa-apa, Setiap kali, Aku hanya datang kepada Tuhan, Karena aku percaya, Waktunya akan tiba, Anakku akan diselamatkan, Dan dia katakan, Bertahun-tahun, Dia mendoakan, Semua ada waktunya, Jadi bersabar, Dalam menantikan, Uluran tangan Tuhan, Amin, Kita lihat, Bagaimana kita bisa, Mencapai garis akhir, Menerima semua janji, Ferman jadi daging, Dan kita menjadi, Bisa kuat, Kita melihat, Apa yang dialami, Oleh Yaakub, Yaakub itu, Dikatakan, Pada waktu itu, Dia itu, Selalu senangnya di rumah, Otomatis dia dekat dengan, Papahnya, Dekat dengan, Mamahnya, Nah, Otomatis dia jarang untuk pergi, Suatu saat dia harus pergi, Karena dikejar kematian, Kalau dia terus disitu, Dia pasti mati, Akhirnya disuruh pergi ke Haram, Belum pernah pergi-pergi, Nah, Saudara, Dia harus mengembara, Ini artinya, Di dalam menantikan, Akan semua janji Tuhan, Itu kita, Ada tahap-tahapnya, Kadang-kadang Tuhan izinkan, Kita ada di padang guru, Seperti, Yang dialami, Oleh, Yaakub, Dalam ketakutannya, Kita baca selanjutnya, Dikatakan begini, Dia akhirnya, Pergi meninggalkan keluarganya, Pergi meninggalkan keluarganya, Karena mau dibunuh, Kenapa dia bisa, Tidak ada jalan lain, Tidak ada jalan lain, Kalau dia tidak mau melarikan diri, Dia apakah pernah lihat, Namanya laban, Tidak pernah, Apakah dia pernah pergi jauh, Tidak pernah, Tapi mau tidak mau, Dia harus menjalani perjalanan itu, Kenapa, Dia berani, Karena hidup, Berdasarkan janji Tuhan, Saudara dan saya, Kalau sampai pas-pas, Kamu malah dalam keadaan yang, Sangat merasakan, Aduh Tuhan, Berat banget, Ingat janji Tuhan, Janji Tuhan, Dalam Alkitab, Terlalu amat banyak, Ingat janji Tuhan, Dikatakan demikian, Yesaya di 26 ayat 3 dan 4, Dikatakan begini, Yang hatinya teguh, Ku jagai dengan damai sejahtera, Sebab kepadamulah, Ia percaya, Ngerti tidak maksudnya saudara, Harus teguh, Jangan goyah, Kalau hati kita teguh, Damai sejahtera datang, Tapi kalau kita mulai, Gemrungsung, Bahasa Jawanya, Kita akan merasakan, Ketakutan yang luar biasa, Tambah ketakutan, Tambah kekhawatiran, Tambah ketakutan, Tambah kekhawatiran, Dan tidak ada damai sejahtera, Damai sejahtera akan hilang, Jadi yang pertama, Biarlah hatimu teguh, Sesuai dengan janji Tuhan, Yang kedua, Percayalah kepada Tuhan, Selama-lamanya, Sebab Tuhan Allah adalah, Gunung batu yang kekal, Percayanya, Jangan, Hari ini percaya, Besok tidak, Besok percaya lagi, Tidak, tidak, Itu namanya seperti, Mainan yuyo itu, Naik turun, Naik turun, Naik turun, Tidak ada habisnya, Dikatakan, Percaya, Kepada Tuhan, Selama-lamanya, Jadi percayanya, Tidak sebentar, Percayanya, Tidak seminggu, Dua minggu, Percayanya, Tidak setahun, Dua tahun, Tapi percaya, Selama-lamanya, Sampai kita pulang ke surga, Harus tetap percaya, Yang Tuhan mau, Harus tetap percaya, Selama-lamanya, Karena tidak ada yang lain, Dia gunung batu yang kekal, Yang bisa melindungi kita, Dalam masa marah bahaya, Apapun juga, Ini yang dipegang, Ini janji Tuhan, Tuhan itu, Akan yang berjanji setia, Aku percaya selama-lamanya, Tidak hanya sebentar, Aku akan teguh, Di dalam mengikut Tuhan, Sampai semua rencana Tuhan, Akan jadi atas hidup saya, Nah, Yang kedua, Apa yang Tuhan rindukan, Dalam hidup saudara dan saya, Masmur 105 ayat 8, Sampai dengan 11, Ini yang disampaikan, Ibu Ina, Waktu selasa yang lalu, Saya selasa yang lalu, Ada di Australia, Saya juga streaming, Mempersiapkan ini, Saya juga dapat ayat ini, Lagi merenungkan, Lagi merenungkan, Lagi minta pewayuan, Sama Tuhan, Lagi duduk, Dengerin firman, Loh, Masmur 105 ayat 8, Disampaikan sama Ibu Ina, Dan ini sambungannya, Saudara ya, Sambungannya, Luar biasa, Ini benar-benar kita tahu, Bahwa saudara dan saya, Ada di dalam ketetapan, Dikatakan seperti ini, Tuhan itu ingat, Untuk selama-lamanya, Akan perjanjiannya, Tuhan itu ingat selama-lamanya, Makanya saudara harus percaya, Selama-lamanya, Jadi jangan, Percayanya, Pagi sore, Pagi sore beda, Tuhan bilang, Kamu percaya benar-benar, Karena, Tuhan itu, Berjanji, Dan ingat, Untuk selama-lamanya, Sebab Tuhan Allah, Adalah gunung, Tuh kan ini, Dikatakan ayat 8, Akan, Karena Tuhan itu ingat, Selama-lamanya akan perjanjiannya, Ferman yang diperintahnya, Kepada seribu angkatan, Tuhan itu janjinya, Dan amin, Sampai pada turunan, 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 Sampai seribu angkatan, Apa perjanjiannya, Pengikatan, Dengan Abraham, Ini sudah diceritakan, Sama Ibu Ina, Saya tidak akan mengulangi, Ada ikatan janji, Antara Tuhan, Dengan Abraham, Lalu dikatakan, Diteguhkan lagi, Dengan sumpahnya, Terhadap Isaac, Lalu diberikan lagi, Sampai diadakannya, Hal itu menjadi, Ketetapan bagi Yaakub, Menjadi perjanjian kekal, Nah kemarin sudah diterangkan, Tentang perjanjian kekal, Sekarang saya ingin mengulangi lagi, Tentang perjanjian kekal, Perjanjian kekal itu, Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan, Saudara harus tahu, Bahwa antara Tuhan dengan manusia, Ada perjanjian kekal, Itu perjanjian everlasting, Selama-lamanya, Tidak bisa dibatalkan, Nah sekarang kita tahu, Yaakub ditetapkan, Dia itu mendapatkan perjanjian kekal, Tapi kok ngalami seperti ini, Dia harus mengalami di padang gurun, Dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran, Saudara, Bayangkan ya, Kalau saudara pergi sendiri, Jangan-jangan ada binatang puas, Jangan-jangan ada ini itu dan sebagainya, Saudara, Kemarin ini, Tuhan itu, Mengajak kita keluarga kita, Pergi ke suatu, Kota yang namanya, Marang Mereng, Tak apa gitu lah, Pokoknya di daerah sana, Hutan saudara, Nah, Saya tanya, Di hutan ini, Saya bilang, Ini kamp, Ya pokoknya di hutan, Tapi ada lautnya, Saya deklarasi di sana, Melakukan suatu tindakan profetik di sana, Memberkati akan, Australia dan sebagainya, Saya tanya, Eh saya mau tanya, Di hutan ini, Ada harimau enggak, Kenapa? Saya ada rasa khawatirnya, Gitu, Jangan-jangan ada harimau, Malam-malam datang, Gitu, Ada serigalanda, Oh enggak ada, Harimau itu adanya di Sumatera, Enggak ada, Di sini adanya kangguru, Saya tanya, Kangguru itu galak tidak? Oh enggak, Kangguru tidak galak, Jadi, Saya itu, Sampai bertanya, Karena apa? Dalam tanda kutip, Ada perasaan, Takut, Jadi saya merasakan, Jangan-jangan ada ini, Jangan-jangan ada ini, Kan kita bawa anak-anak kecil, Jadi, Perasaan itu ada, Saudara, Ya aku punya perasaan gitu enggak? Pasti, Jangan-jangan, Malam-malam, Saya di sini sendirian, Enggak ada lampu, Enggak ada apa, Esoknya datang, Terus aku dibunuh mau apa, Dia punya perasaan gitu enggak? Punya, Jangan-jangan ada binatang buas, Jangan-jangan saya lagi tidur, Enggak ada lampu, Tiba-tiba ada ular, Pasti ada perasaan seperti itu, Dalam keadaan yang apapun juga, Perasaan apapun, Ingat, Immanuel, Tuhan itu beserta dengan kita, Amen, Tidak usah kita merasakan, Ya jangan-jangan, Jangan-jangan, Boleh aja, Tapi, Pada saat kita mulai bimbang, Ingat, God is with us, Dia ada, Dia menyertai kita, Dia menyertai kita, Dalam menghadapi semua masalah, Dan kita pasti, Mengalami kemenangan, Apa yang dilakukan, Oleh Yaakob, Pada saat sudah mulai gelap, Dia mau tidur, Dia mengambil batu, Ambil batu, Dan dikatakan, Dia meletakkan kepalanya, Di atas batu itu, Ini suatu tanda, Yesus adalah batu penjuru, Letakkan kepalamu, Kenapa kok kepala, Yang diletakkan, Karena kepala inilah, Yang namanya pikiran jiwa, Itu ada disini terus menerus, Yang membuat kita, Jangan-jangan, Dan jangan-jangan, Dan jangan-jangan, Dan Yaakob, Katakan, Aku mau meletakkan, Kepalaku, Di atas batu ini, Namanya penyerahan total, Itu yang membuat dia punya kekuatan, Hidupnya, Berdasarkan janji Tuhan, Dan setelah itu, Kita melihat, Ayat, Yang ke-10, Diadakannya, Hal itu menjadi ketetapan, Bagi Yaakob, Menjadi perjanjian kekal, Bagi Israel, Firmanya, Kepadamu akan kuberikan, Tanah kanaan, Sebagai milik pusaka, Yang ditentukan, Sekali lagi, Ada perkataan, Ditentukan, Ditentukan, Diadakan hal itu, Menjadi ketetapan, Bagi Yaakob, Menjadi perjanjian, Bagi Israel, Dan dikatakan, Firmanya, Ayat yang ke-11, Kepadamu akan kuberikan, Tanah kanaan, Sebagai milik pusaka, Yang ditentukan, Ada perkataan lagi, Ditentukan, Jadi semua itu sudah diatur, Ini bagianmu, Dan ini merupakan perjanjian kekal, Selama-lamanya, Dan tidak dapat diubahkan, Jadi saudara, Kalau saudara percaya, Satu diselamatkan, Semua keluarga ku akan diselamatkan, Itu pegang, Sekalipun kita melihat, Kenyataannya apapun juga, Kita pegang, Tuhan, Aku pegang janjimu, Hidupku karena perjanjian, Bukan karena aku melihat, Hidup kita karena perjanjian, Dalam firman Tuhan, Oleh karena itu belajar saudara, Tetap taat dan setia, Jangan tinggalkan Tuhan, Dalam keadaan apapun, Sebab apa, Dia punya perjanjian, Yang tidak dapat diubahkan, Ditentukan, Sudah ditentukan, Itu bagian saudara dan saya, Amin, Kita teruskan, Itu yang pertama, Yang kedua dikatakan, Yang pertama kita hidup, Karena janjimu, Yang kedua, Kita belajar dari Yaakub, Yaakub pergi, Hanya membawa tongkat, Dia tidak membawa yang lain, Buru-buru, Jadi, Cepetan-cepetan, Malam ini kamu harus pergi, Dan saudara tahu, Tongkat itu hanya sepotong kayu, Tidak ada, Tidak ada sesuatu hal, Yang dapat diandalkan, Tapi, Rahasia tongkat adalah, Dia sebagai pegangan kita, Kenapa orang tua, Kalau sudah tua banget, Supaya jangan, Apa, Jatuh, Dikasih tongkat, Hanya untuk apa, Buat pegangan, Supaya jangan jatuh, Kenapa, Tempat ini, Saya bilang kasih, Itu, Pegangan tangga, Pegangan tangga, Kenapa, Supaya orang tua, Kalau naik termasuk saya, Pegangan itu, Buat pegangan, Ada sesuatu hal, Yang kita, Bersandar, Kepada pegangan itu, Tongkat itu, Berbicara tentang, Ferman Tuhan, Yang memberikan, Sesuatu petunjuk, Dalam hidup saudara, Ferman Tuhan, Jadi, Yaakob, Pergi, Hanya berdasarkan, Janji, Dan Ferman Tuhan, Apa yang terjadi, Janjinya terhadap, Ferman Tuhan itu, Kejadian 32, Ayat 10, Sekali-kali, Aku tidak layak, Untuk menerima, Segala kasih, Dan kesetiaan, Yang engkau, Tunjukkan, Kepada, Hambamu ini, Ini saat, Dia sudah pulang, Baliknya, Dia merasakan, Di dalam, Perjalanannya itu, Dia mengatakan, Tidak layak, Aku menerima kasih, Dan kesetiaan, Yang engkau, Tunjukkan, Kepada hambamu ini, Sebab, Aku membawa, Hanya tongkatku ini, Waktu aku menyeberang, Sungai Yordan, Tetapi, Sekarang, Telah menjadi, Dua pasukan, Dia merasa, Keajaiban Tuhan, Tapi dia harus mengalami, Perkara-perkara yang tidak, Kenapa semua itu, Bisa terjadi, Tetap, Ferman, Jadi daging, Kita baca, Dalam kejadian, 28, Ayat 10, Dikatakan gini, Maka, Yaakub berangkat, Dari, Berseba, Dan pergi ke Haran, Ya, Sampai ke suatu tempat, Bermalam di situ, Ayat yang ke sebelas, Sampai di suatu tempat, Dan bermalam di situ, Karena matahari, Telah terbenam, Ia mengambil, Sebuah batu, Yang terletak di tempat itu, Dan dipakainya, Sebagai alas, Kepalanya, Lalu, Membaringkan dirinya, Di tempat itu, Maka, Bermimpilah, Ia di bumi, Ada didirikan, Sebuah tangga, Yang ujungnya, Sampai ke langit, Dan ditampaklah, Malekat-malekat, Ala turun, Naik ke tangga itu, Berdirilah Tuhan, Di sampingnya, Dan berfirman, Akulah Tuhan, Ala Abraham, Nenekmu, Ala Isaac, Tanah tempat, Engkau berbaring ini, Akanku berikan, Kepadamu, Dan keturunanmu, Diteguhkan lagi, Diteguhkan lagi, Saudara, Gunanya apa sih, Kita mengadakan pertemuan, Seperti ini, Supaya, Setiap kali, Saudara dan saya, Diteguhkan, Buat apa, Kita setiap hari, Press and worship, Dan ada sedikit, Gunanya apa, Diteguhkan, Diteguhkan, Perlu, Kita berkumpul, Bersama-sama, Untuk saling menguatkan, Keterunanmu, Akan menjadi seperti, Depu tanah banyaknya, Dan engkau akan mengembang, Kekas sebelah timur, Barat, Utara, Dan selatan, Dan olehmu, Serta keturunanmu, Semua kaum di muka bumi, Akan mendapat berkat, Sesungguhnya, Aku menyertai engkau, Dan aku akan melindungi engkau, Kemanapun engkau pergi, Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melar, Melainkan tetap melakukan, Apa yang kujanjikan kepadamu, Inilah yang dinamakan Immanuel, Ketika Yaakub, Bangun dan tidurnya, Berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, Dan aku tidak mengetahunya, Kita ingat, Menghadapi kesesakan apapun, Ingat, God is with us, Terus kita katakan, Tuhan, Aku tidak sendiri, Aku tidak sendiri, Aku beserta dengan engkau, Tuhan katakan, Aku beserta dengan engkau, Saudara, Kemanapun, Tuhan izinkan terjadi, Saat saya harus pindah, Ke kota ini, Tidak punya teman, Teman satu-satunya, Cuman suami dan keluarga suami, Tapi saya yakin, Ini panggilan saya, Ini panggilan saya, Banyak anak-anak Tuhan, Yang dikirimkan di tempat ini, Juga pada waktu pertama kali, Tidak punya teman, Banyak, Kalau saya lihat, Rere juga, Pertama kali disini, Temannya cuma suami saja, Tidak kenal-kenal sama yang lain, Ibu Ina juga, Jadi, Kita lihat banyak sekali, Freddy waktu dibawa kesini, Juga tidak punya teman dia, Jadi kita tahu, Bahwa ada sesuatu, Cara Tuhan, Membuat puzzle, Dalam hidup saudara dan saya, Diterapkan, 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 Wah jadinya bagus, Ingat saudara, Semua ada di dalam, Ketetapan Tuhan, Tapi ingat, Dalam masa-masa yang seperti itu, Ingat, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Oleh karena itu, Jalani saja lah, Jalani saja, Nanti sampai, Jalani saja, Pasti sampai, Ini yang ketiga, Kita bicara, Bagaimana akhirnya, Berjalan, Sampailah kepada tujuan, Yaitu keharan, Tadi kan dikasih tahu, Kamu harus keharan, Dia tidak tahu, Nextnya bagaimana, Kalau saya sudah diharan ini, Bagaimana, Balik takut, Tapi ada firman, Kamu akan kembali, Oh, Aku akan kembali, Jalani saja lah, Jalani dulu, Pada saat, Saya seolah-olah, Dalam tanda kutip, Salah jalan, Saudara, Pada saat itu, Saya pernah bersaksi, Berkali-kali, Bahwa, Suatu saat, Tuhan itu, Nyuruh saya, Untuk membeli tanah, Yang tidak pernah saya lihat, Tuhan, Tuhan ngomong, Beli nak tanah ini, Aduh Tuhan, Saya sebenarnya, Tidak ingin beli tanah ini, Karena uang yang saya punya, Pengen beli rumah di Pulau Saren, Tapi Tuhan bilang, Tanah ini kamu beli, Tanpa lihat, Tanah itu saya beli, Tetapi pada saat, Saya melihatkan, Setelah saya beli, Tanah itu saya lihat, Kok jurang, Saya salah dengar, Saya rasa, Tidak salah dengar, Sesuatu hal yang, Seolah-olah salah, Saya bilang, Tuhan kok jurang, Apa kata Tuhan, Nah, Sekarang kamu tidak tahu, Nanti kamu akan tahu, Tapi kenyataannya, Kan tidak begitu, Kenyataannya, Yang saya lihat itu jurang, Tidak bakal laku, Uang sudah kecemplung di situ, Tidak bisa ditarik kembali, Tidak bisa ditarik kembali, Dan saya harus menghadapi, Hari-hari itu, Saya bersyukur, Punya suami yang sangat baik, Pendiam, Tidak suka marah, Walaupun marah sama orang lain, Sama saya tidak pernah marah, Saya waktu itu, Dia mengelihat, Penderitaan saya, Dia melihat keringat saya, Yang turun, Ngocor sampai seperti itu, Dia tahu, Ini istriku lagi stres, Dia tidak bicara, Sepatah kata kepada saya, Dan tidak menyalahkan saya, Perjalanan pulang, Dari tempat tanah, Yang dibeli itu, Pulang ke rumah, Naik mobil, Dia yang nyumpir, Sofi di belakang, Saya di depan, Tidak sepatah kata dia, Tanya, Dan saya juga tidak berani ngomong, Saya di, Aduh minta maaf, Aku apa salah dengar, Tidak berani saya, Tidak berani ngomong apa-apa, Sampai di rumah, Dia tetap diam, Tidak ngomong apa-apa, Saya juga tidak dimarahin, Saya bersyukur, Akan lebih stres, Kalau saya sudah begitu, Disalah-salahin, Waduh, Kayak apa, Sampai saya dapat jawaban, Sekarang kamu tidak tahu, Nanti kamu akan tahu, Oh ya sudah lah, Apakah dalam perjalanan hidup saya, Itu langsung saya, Bersuka cita hati saya, Enggak saudara, Lagi tidur, Tak ingat lagi, Kenapa ya saya bisa salah gini, Tapi selalu saya ucapkan, Deklarasi, Saya katakan, Tuhan, Sekarang aku tidak tahu, Nanti aku akan tahu, Cuma saya ucapkan gitu, Tenang, Hati saya, Sudah tidur, Bangun tidur, Lupa, Tidak ingat lagi, Lalu saya katakan, Tuhan, Sekarang aku tidak tahu, Nanti aku tahu, Saya cuma ngomong gitu, Terus aku ucapkan, Inilah yang namanya, Deklarasi, Janji Tuhan, Lakukan apa yang Tuhan janjikan, Saat engkau dalam keadaan yang dibawa, Tuhan beserta dengan saya, Dalam menghadapi apapun, Lalu dikatakan, Pada saat dia diharan, Dia bukan mengalami hal yang enak, Pertama kali si enak, Wah disambut, Disambut, Oh kamu ponakan saya, Ini, Itu, Ini, Itu, Gak enak kan, Kalau kamu kerja sama saya, Gak tak kasih gaji, Udah kamu pengen apa, Wah seolah-olah gitu, Tapi lama-lama, Gak enak saudara, Ditekan, 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 Kenapa Tuhan izinkan terjadi, Supaya, Yaakub tidak betah, Kadang-kadang, Tuhan itu izinkan, Kita mengalami sesuatu hal yang, Tidak enak, Supaya tidak betah, Dan cepatkan balik, Yaakub, Kalau terus-terusan enak disana, Gak mau balik ke kanaan, Sedangkan, Janjinya, Kamu harus balik, Jadi caranya bagaimana, Dibuat sedemikian rupa, Dibenci sama apa, Sama saudara-saudaranya, Istrinya, Dibenci juga, Sama laban, Jadi lama-lama gak kuat, Sebalik aja lah, Tapi balik, Dia takut sama esok, Apa yang dilakukan, Dia tetap berpegang, Kepada janji Tuhan, Engkau katakan, Engkau beserta aku Tuhan, Engkau akan bawa aku, Kembali ke kanaan, Aku pegang janjimu, Kita lihat dalam ayat, Yang ketujuh dari kejadian 30, Dia bilang, Kepada istrinya, Tetapi ayahmu, Telah berlaku curang, Kepadaku, Telah sepuluh kali, Mengubah upahku, Tetapi Allah, Tidak membiarkan, Dia berbuat, Zahat, Kepadaku, Sepuluh kali, Tabur tuai, Dia bohongin ayahnya, Sekali itu, Bohonginnya, Tapi sebenarnya, Bohongnya, Sudah berkali-kali, Ditanya lagi, Ditanya lagi, Ditanya lagi, Dia menuai, Tapi tetap ada, Dalam penyertaan, Tuhan, Lalu yang terakhir, Tentang peniel, Kejadian 32, Ayat 30, Yaakub menamai tempat itu peniel, Sebab katanya, Aku telah melihat Allah, Berhadapan muka, Tetapi, Nyawaku, Tertolong, Peniel, Peniel adalah tempat, Dimana Yaakub ketemu Tuhan, Secara pribadi, Saudara, Belajarlah, Untuk, Kita, Harus, Sampai ketemu Tuhan, Punya pengalaman, Bersama dengan Tuhan, Itu yang membuat, Kita, Tidak akan bisa meninggalkan Tuhan, Dalam keadaan apapun, Kita tetap katakan, Tuhan, Aku milik, Aku tetap, Percaya kepada, Karena penyertaan Tuhan, Itu akan nyata, Dalam hidup saudara dan saya, Diubahkan, Begitu ketemu Tuhan, Dia akan diubahkan, Berapa banyak orang yang kesaksian, Pada saat dia itu, Datang ke taman, Lalu dia merasakan, Ada sesuatu ketemu dengan Tuhan, Kembali kepada, Posisi yang sebenarnya, Ada seorang, Yang punya pangkat, Cukup tinggi lah, Dia disuruh, Oleh, Pak Yusuf, Eh, Pak ini, Tony Daud, Kamu lagi ada masalah, Kamu doanya di taman aja, Sampai ketemu Tuhan, Sikat cerita, Dia datang, Ketemu saya, Dia cerita sedikit, Tentang masalahnya, Terus kita doa, Terus dia pulang, Sekian, Bulan kemudian, Sudah rada lama, Tiba-tiba dia, WA saya lagi, Dia katakan, Bu, Masih ingat saya, Saya, Tidak ingat, Dia cerita gini, Oh, Ya, Ya, Saya ingat, Dia katakan, Saya mau ke taman lagi, Lalu dia cerita, Bu, Saya itu, Awal pertama kali, Datang ke taman, Saya ketemu Tuhan, Dan saya merasakan, Jemaah Tuhan luar biasa, Karena dia, Latar belakang, Dari gereja protestan, Sesudah balik ke sana, Ke, Ke, Kerjaannya lagi, Ternyata, Dia sudah merasakan, Sudah selesai, Aku sudah ketemu Tuhan, Pasti Tuhan buat jalan, Ternyata tidak, Bahkan dia, Lebih lagi, Ngalami masalah, Lebih lagi, Ditekan, Sama atasannya, Sampai benar-benar, Dia mengatakan, Aku sampai, Mau meninggalkan Tuhan, Akhirnya, Teman-temannya yang lain, Ngomong, Sudah, Kamu kan, Kemarin katanya, Kamu pergi ke taman, Itu kan Kristen, Kita punya, Tempat-tempat yang, Lebih sakral lagi, Akhirnya, Dia ke tempat, Ini ke tempat, Itu ke tempat, Ini ke tempat, Itu, Sampai minum apa, Minum apa, Saudara, Dia Kristen, Sudah ketemu Tuhan di taman, Dia masih lakukan, Singkat, Seria, Tambah masalahnya, Tambah besar, Jadi, Saya mau sampaikan, Kadang-kadang, Tuhan itu izinkan kita, Tambah berat, Tambah berat, Tambah berat, Dalam menghadapi masalah, Untuk apa? Balik, Kepada, Basic kita, Sampai akhirnya, Dia bertobat, Karena istrinya ngomong, Pak, Kita itu sudah salah, Kita itu, Sudah percaya, Yesus, Kok masih begini, Itu salah, Jadi, Satu-satunya, Kita harus kembali ke taman, Kembali ketemu, Ibu Nani saja, Jadi, Dia ngebiak saya, Dan dia, Lai ke taman, Dia ngaku dosa, Ya sudah, Kita doa lagi, Terus, Dia katakan begini, Saya sudah, Bernasah, Mulai sejak sekarang, Setelah saya pulang dari, Taman ini, Saya, Putuskan semuanya, Saya tidak akan melakukan ini lagi, Apapun yang terjadi, Atas hidup saya, Sampai apapun yang terjelek, Dalam hidup saya, Saya tetap tidak akan meninggalkan, Singkat cerita, Selesai semuanya, Lalu dia pulang, Beberapa waktu, Dia datang, BA saya, Seminggu sekali, Dia selalu, BA saya, Pada hari minggu, Dia selalu ngomong, Ibu, Masih ingat sama saya, Selamat hari minggu, Tolong dukung saya, Tetap, Saya tetap setia, Sama Tuhan, Apapun yang terjadi, Aku tetap, Setia sama Tuhan, Benar, Seringkali Tuhan, Ijinkan hal itu, Tapi, Kesetiaan yang seperti itu, Tunggu waktu Tuhan, Pasti jebol, Jadi, Jangan takut, Dan khawatir, Akhirnya ketemu, Dikatakan, Yang namanya, Yaakub ketemu dengan Tuhan, Diubahkan, Menjadi Israel, Dari penipu, Menjadi pahlawan, Itu anugerah, Dan, Apa yang terjadi, Dia mulai tidak takut, Ketemu Esau, Saya percaya, Saya percaya, Dalam menghadapi apapun, Ada ketenangan, Dalam hati kita, Percaya, Tuhan, Pasti, Buka, Jalan, Amin, Tuhan, Pasti, Menyertai kita, Mari para, Pemimpin, Pemain musik, Maju ke depan, Kita akan katakan lagi, Dalam masa resesi, Apapun, Kita tetap percaya, Bahwa, Immanuel, Tuhan, Tetap, Beserta, Dengan kita, Saya minta, Semuanya bangkit berdiri, Nyanyikan, Nyanyian ini, Dalam menghadapi apapun, Katakan Tuhan, Kau beserta, Dengan aku, Kau kuat, Kau berdahan, Kau berdahan, Kau berdahan, Dalam kesesakan, Kau buktikan, Kesetiaanku, Tuhan, Kau ala imanmu, Kau berdahan, Kau berdahan, Kau berdahan, Kau berdahan, Dalam kesesakan, Kau berdahan, Kau berdahan, Kesetiaanku, Tuhan, Kau berdahan, 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 Immanuel, Engkau bersertaku Immanuel, Immanuel, Engkau adalah bersertaku Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku Immanuel, Immanuel, Engkau adalah bersertaku Immanuel, 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 Engkau kuatkan Aku berdahan Engkau merampas Dalam kesesatan Kau putihkan Kesedihanku Tuhan Engkau alam rumah Tuhan Aku akan Aku bertahan Kau harapan Dalam kesesatan Kau putihkan Kesedihanku Tuhan Engkau alam rumah Tuhan Kau putihkan Kesedihanku Tuhan Engkau alam rumah Tuhan Kau putihkan Kesedihanku Tuhan Engkau alam Immanuel Engkau alam Tuhan Masa pemprosesan Masa batu loncatan Untuk kebawa kami Lebih tinggi lagi Sampai kami ketemu Dengan engkau Secara pribadi Sehingga kami Kami boleh menikmati Tanah kanaan Kami menikmati Berkat double Porsi Buat kami Bertahan Sampai Garis Akhir Dalam menghadapi Resesi saat ini Tuhan Dalam menghadapi Persoalan Demi persoalan Yang kau izinkan Terjadi dalam hidup Kami Kami mau tetap Bertahan bersama Dengan engkau Dan kami akan menang Terima kasih Untuk kasih setiap Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saudara Silahkan duduk dulu Saya mau sampaikan sesuatu Pada saat Madu keluar Mas itu Saya tadi baru lihat Di taman Pada saat Kemarin Saya di pesawat Saya di pesawat Kan 7 jam lebih Hampir 8 jam Saya gak bisa tidur Saudara Karena memang Perjalanannya Perjalanan siang Jadi saya bilang gini Saya sudah baca Alkitab Saya bilang Tuhan Aku ini lagi bersama Dengan engkau Bicara Tentang Mengenai masalah Kenapa Engkau Kasih Madu Yang ada Emasnya Lalu Tuhan Mulai bicara Nak Engkau tahu Madu itu Adalah Kelambang Kemanisah Lalu ada Emasnya Emas Emas itu berbicara Tentang Kemurnia Aku merindukan Anak-anak Yang ada Di tempat ini Maupun yang Streaming Maupun dimanapun Kalian berada Tuhan Merindukan Pengikutan Saudara Dan saya Harus Sampai Seperti Emas Yang murni Diubahkan Menjadi Kemurnian Dalam Kehidupan Maka Kita akan Mengalami Kelimpahan Dan masa Kemasan Untuk itu Tuhan katakan Kenapa Madu itu Keluarnya Di Maliga Saya bilang Kenapa Tuhan Karena Di Maliga Inilah tempat Keintiman Bersama Dengan Tuhan Kalau Engkau Hidup Di dalam Keintiman Bersama Dengan Tuhan Aku akan Mengalami Semuanya Itu Kebanyakan Dengan Orang-orang Yang Hanya Pengen Ya pengen Madunya Pengen Ini Pengen Itu Kenapa Aku Tidak Mengalami Kelimpahan Kenapa Aku Tidak Mengalami Masa Keemasan Harus Menjalani Kehidupan Keintiman Dengan Tuhan Terlebih Daul Baru Madu Itu Keluar Baru Mas Itu Keluar Hidup Kita Harus Benar-benar Terpancar Pada Masa-masa Sekarang Kenapa Tuhan Berikan Karena Tuhan Memberikan Jaminan Buat Saudara Dan Saya Kapan Dibagikan Saya Belum Tahu Karena Sampai Saat Ini Saya Belum Berani Untuk Melakukan Segala Sesuatu Sudah Banyak Yang Minta Saya Belang Saya Saja Enggak Berani Ngambil Ini Milik Tuhan Biar Tuhan Sendiri Yang Mengatur Yang Terbaik Buat Saudara Dan Saya Berdoa Siapkan Hati Jangan Buru-buru Minta Tapi Siapkan Hati Sudahkah Kita Masuk Dalam Target Yang Tuhan Ininkan Sampai Kita Melakukan Tindakan Profetik Dengan Minum Dan Makan Madu Yang Keluar Itu Gliternya Seperti Mas Itu Kita Menjadi Daging Bukan Sekedar Wah Sion Lagi Ngalami Begini Ayo Pada Datang Siapkan Hati Supaya Bukan Hanya Menikmati Madunya Tapi Menikmati Benar-benar Yang Dinamakan Benar-benar Ferman Jadi Daging Kalau Kita Lihat Begitu Saya Dia bilang Kok Aneh Ajaib Tapi Percayalah Itu Menjadi Bagian Saudara Dan Saya Amin Kita Akan Siapkan Hati Untuk Masuk Dalam Perjamuan Kudus Kita Bangkit Berdiri Saudara Oleh Karena Pengorban Tuhan Kami Bisa Sampai Saat Ini Oleh Karena Keajaiban Tuhan Engkau Dapat Membuat Mujizat Di Taman Engkau Membuktikan Bahwa Engkau Ada Engkau Membuktikan Bahwa Engkau Sanggup Untuk Melakukan Segala Galanya Biar Pulang Dari Tempat Ini Tuhan Kami Dibangkitkan Iman Kami Semua Masalah Kami Saat Ini Kami Persembahkan Kepadamu Di Bawah Kaki Kami Tidak Akan Membawa Pulang Lagi Keberatan Keberatan Hati Kami Segala Kelemahan Kami Segala Sakit Penyakit Kami Segala Tekanan Yang Ada Tuhan Tolong Kami Mau Persembahkan Kepadamu Dan Kami Menantikan Uluran Tangan Terima Kasih Tuhan Meteraikan Semuanya Dengan Tubuh Dan Darah Muin Sebagai Suatu Meterai Perjanjian Kekal Yang Tidak Dapat Dibatalkan Saat Engkau Mengatakan Perbuatlah Ini Setiap Kali Dan Dan Saat Ini Kami Memperlakukan Ini Sesuai Dengan Apa Yang Kau Inginkan Sebagai Perjanjian Kekal Antara Engkau Dengan Kami Biar Saat Kami Makan Dan Minum Perjanjian Kekal Ini Memasuki Hidup Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Kita Makan Dan Minum Kita Nyanyikan The Blood The Blood Fully The Blood The Blood We Be saved From Day Today If you Never Blue Is Butter The Blood The Blood That Jesus Shared For Me Way Back On Calvary The Blood That Gives Me Sway From Day Today He Will Never Blood Is Mine Oh It Beaches To The Higher Mountain And In Floor To The Loest Valley The Blood The Blood That Gives His Strength From Day To Day He Will Never Lose His Heart All He Dishes Through The Highest Highest Mountain And It Floor Through The Loest Valley The Blood That Gives The Day To Day He Will Never Lose His Blood The Blood Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Bapak Untuk penyertaanmu yang sempurna Kami pulang dari tempat ini Cara berpikir kami kau ubahkan God is with us Dimanapun juga Apapun juga Yang kami alami Engkau tidak pernah meninggalkan kami Kami berdiri atas semua janjimu Dan kami akan mengalami kemenangan Mencapai garis akhir Mengalami satu double porsi Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor Dalam nama Tuhan Yesus Berkat Abraham, Isaac dan Yaakub Yang memiliki perjanjian kekal Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam hidup kami Ada perjanjian kekal Terpujilah akan namamu Kami pulang dari tempat ini Berkat yang berkelimpahan Menyertai dan mengejar kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Segala kemuliaan Hanya bagi Tuhan Segala hormat pujan Hanya bagi Tuhan Terima kasih nah lagi dua jahat hai 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 Kejayaan hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Selamat malam Tuhan memberkati saudara semuanya